Discomputed. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Salam pembelajar. Kita menjadi manusia pembelajar. Alhamdulillah dengan belajar merupakan bagian dari kebutuhan kita. Karena manusia itu senantiasa terdiri dari 4 komponen. 4 nature, 4 bagian. Dalam hidupnya, selain lupa fisik, manusia juga terdiri dari jiwa, spiritual, kemudian juga intelijensia, mental, emosional. Jadi 4 hal itu harus nantiasa kita maintenance, harus nantiasa kita perhatikan, kita nurture, kita berikan asupan. Kalau fisik tentunya asupannya berupa makanan yang berisi, yang sehat, olahraga. Tapi kalau mental tentunya dengan melakukan sosialisasi, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, dengan kerabat, keluarga. Kemudian ada juga yang namanya intelektual. Itu juga suatu kebutuhan yang nantiasa harus kita pertajam, harus kita asah, harus kita jaga. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Dengan cara menginvestasikan waktu kita di bidang pendidikan. Memang awalnya berat, tapi yang saya rasakan manfaatnya luar biasa. Memang beberapa awal-awal, di awal-awal kita merasa ada keterpaksaan. Saya sendiri waktu ambil S2, jangan kan waktu ambil S2, waktu ambil S1 aja berat banget. Karena kan saya mau mulai kuliah S1 itu di usia 30 tahunan. Jadi sudah berkeluarga, sudah punya anak, baru mulai kuliah S1. Dia berat ya. Tapi ternyata kok setelah dijalani malah jadi ketagihan gitu ya. Awalnya coba-coba lama-lama ketagihan. Oke, absen jangan lupa ya. Nanti saya juga absen dulu. Kemudian ambil S2 juga begitu. Berat juga. Dari segi biaya, dari segi waktu. Apalagi ambil S3 ya, biayanya luar biasa. Karena saya juga biaya sendiri. Mungkin kalau biaya siswa, ya lebih ringan. Tapi ya, kodarullah. Selesai S3, banyak sekali manfaat yang saya rasakan. Tentunya pertama dari segi kesempatan-kesempatan yang sebelumnya belum bisa kita rasakan. Seperti menjadi kaprodi ya. Tiba-tiba saja lulus S3 ya, kodarullah. Diberikan percayaan jadi kaprodi ya. Kaprodi S2. Ini buat saya tentunya sebuah kebanggaan gitu ya. Bukan dari segi materinya, tapi juga yang lebih adalah dari segi apa namanya, imaterinya ya, imaterinya. Dari segi moral lah, kebanggaan. Ya, nanti teman-teman juga bisa lah ketaraf itu ya. Saya kira mungkin jauh lebih, jauh lebih tinggi lagi ya. Jadi itu yang harus nantiasa kita perhatikan dalam hidup. Yang terakhir, yang keempat adalah spiritual tentunya ya. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang lepas kendali gitu ya. Kan spiritual itu memberikan guidance buat kita. Jadi pagi-pagi jadi ceramah. Oke. Tapi gak apa-apa ya, sedikit ya. Karena memang seorang dosen itu kan tidak hanya mentransfer ilmu ya, tapi juga mentransfer sikap ya, sikap teladan ya, inspirasi. Jadi moto hidup saya ya mudah-mudahan to live, to love, to learn, and to live a legacy. Nah, mungkin yang sering baca bukunya Stephen Covey itu luar biasa ya. Menjadi penyemangat kita untuk terus menjalani menjalani sisa-sisa hidup ini dengan lebih bermakna ya. To live, to live itu artinya hidup ya, live ya. Hidup yang sehat gitu ya. Hidup yang sehat. Secara fisik ya. Makan yang bergizi ya. Istirahat yang cukup. Olahraga ya. Mungkin dari hal-hal yang merusak ya. Kemudian tadi to love ya. To love itu kaitannya dengan mental. Mental kita harus kita bangun dengan cara love ya. Mencintai ya. Mencintai keluarga ya. Paling penting ya. Jangan sampai mencintai yang tidak yang tidak berhak dicintai. Yang ketiga tadi apa? To to learn. Nah ini juga yang sedang kita pelajari. Yang sedang kita laksanakan saat ini yaitu to learn. To to learn. menginvestasikan waktu kita di bidang pendidikan. Selain tadi tujuannya untuk menjaga ya kesehatan intelektualitas intelektualitas kita agar dengan kesehatan terasah. Apalagi yang udah mulai berumur kayak saya. Ntar lagi 45 tahun. Mulai pikun juga mungkin ya. Karena pentingnya kita terus belajar dan mengajar. Dua hal itu akan menjaga kesehatan intelektual kita. Terakhir tadi masalah spiritual yaitu to live a legacy. Bagaimana kita meninggalkan warisan-warisan yang baik di dalam semeninggal kita nanti sesudah meninggal. Itu kan ajarannya Stephen Caffey. Saya sangat relate dengan semua agama pun. Jadi itu yang menjadi salah satu quote-quote yang sangat bermakna buat saya. Saya baca bukunya sekitar 20 tahun yang lalu di awal-awal saya kuliah. Tapi sampai sekarang masih relate or itu ya teman-teman ini terlalu banyak pembukaannya. Kita kembali ke hukum dagang internasional tentang subjek hukum perdagangan internasional. Kalau teman-teman kemarin perhatikan di slide yang pertama di pelajaran yang pertama kita banyak bahas tentang pengertian. Ternyata dari pengertian itu pun banyak diskusi yang bisa kita kembangkan terkait dengan objek bahasan dari hukum perdagangan internasional ini. Sekarang kita bahas subjeknya. Ternyata objek bahasannya itu ada irisan antara hukum publik dan hukum privat. Kemarin kita kalau teman-teman simak lagi di Youtube-nya dapat saya simpulkan yang membedakan hukum publik dengan hukum privat dalam hukum perdagangan internasional ini satu yang membedakan apa instrumen pengaturannya berbeda. Instrumen pengaturannya berbeda. Berbeda dalam hal apa? Dalam hal implementasinya. Ini mungkin teman-teman bisa catat dan juga nanti bisa challenge. Bisa challenge. Benar nggak ucapan saya ini? Karena ini kesimpulan dari analisa saya. Dari analisa saya sebagai pengajar hukum perdagangan internasional dan juga sebagai doktor ilmu hukum saya mendapati yang membedakan apakah itu ranah hukum internasional publik atau ranah hukum internasional privat private international law itu berada pada instrumen pengaturan yang berada pada mekanisme cara mengimplementasikannya atau menerapkan peraturannya. Kalau hukum internasional publik itu harus melalui mekanisme legislasi. Melalui mekanisme apa? Legislasi. Apa itu mekanisme legislasi? Mekanisme legislasi di sini maksudnya adalah melalui peraturan perundang-undangan nasional. Itu ya melalui peraturan perundang-undangan nasional. Baru dia bisa disebut sebagai hukum internasional yang bersifat publik di bidang perdagangan internasional. Ini kesimpulan sementara saya mungkin nanti bisa di challenge. Contohnya apa? Contohnya hukum-hukum yang dikeluarkan oleh WTO. Nanti kita akan bahas banyak sekali misalnya hukum tentang patent, hukum tentang merek yang kaitannya dengan WTO agreement on trips agreement namanya. Trade on intellectual property rights. Trade on intellectual property rights. Di sini saya tuliskan di layar. Misalnya pengaturan pengaturan trips. Trips ini apa? Hak patent atau hak cipta. Ini masuk dalam ranah hukum privat tapi juga masuk dalam ranah hukum publik sebenarnya. Tapi dia lebih cenderung ke hukum publik kalau menurut saya. Trips ini. Kenapa? Karena ada peranan besar dari negara yaitu pemerintah untuk untuk apa? Untuk menginforce hak cipta. Apa namanya? Hak haki ini. Hak kekayaan intelektual ini. Yang bertujuan untuk melindungi melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh para pemegangnya. kemudian apalagi yang masuk dalam ranah hukum publik contohnya WTO agreement. Contohnya apalagi yang masuk ke dalam hukum publik contohnya adalah ASEAN. ASEAN charter itu piagam ASEAN yang nanti akan melahirkan banyak sekali cabang-cabangnya seperti misalnya kita mengenal A3 ASEAN trade in goods agreement. Saya juga mengenal misalnya selain A3 di ASEAN ini apalagi misalnya masyarakat ekonomi ASEAN apalagi di ASEAN ini banyak cabang-cabang dari tiagam ASEAN ini baik di bidang ekonomi maupun di bidang-bidang lainnya. Nah mengapa ini masuk ke dalam ranah instrumen hukum publik karena dia baru akan implementatif dengan ratifikasi. Jadi melalui proses legislasi itu artinya pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena dia merupakan hukum internasional publik maka dia harus diratifikasi bahkan ratifikasi saja tidak cukup untuk beberapa saya memang tidak dapat katakan harus selalu ditransformasi tapi untuk beberapa kasus harus ditransformasi. Silahkan kalau ada yang didiskusikan atau ada sanggahan jadi dia harus di ini masih mengulang presentasi yang kemarin saya coba simpulkan jadi harus ditransformasi setuju tidak teman-teman nanti silahkan ini bahan diskusi kita untuk jenis hukum internasional publik termasuk di bidang hukum perdagangan contohnya ini TRIPS dia ditransformasi dan diratifikasi dengan undang-undang patent undang-undang merek undang-undang hak cipta jadi ketika si TRIPS agreement ini ditanda tangani oleh Indonesia biasanya diwakili oleh kementerian perdagangan atau kementerian luar negeri dia tidak otomatis implementatif karena dia merupakan hukum publik maka dia harus ditransform diratifikasi dan ditransformasi dalam sistem hukum nasional itulah yang membedakan hukum publik dengan hukum privat beda dengan hukum privat misalnya kemarin Pak siapa kemarin saya ingat yang dari BNI Pak Yudi contohnya instrumen-instrumen di bidang hukum pembayaran hukum perbankan misalnya yang dikeluarkan oleh ICC banyak sekali ada incoterm incoterms pakai S terms Pak Yudi pakai S incoterms ada yang di bidang perdagangan juga di sini ekspor-impor siapa di sini pasti sudah paham ada juga instrumen-instrumen yang berupa UCP uniformity custom procedure and documentary credit UCPDC Pak Yudi ini contoh ada juga yang kemarin saya kasih contoh international sales of goods international konvention sales of goods ICSG ICSG ada ya di modul nanti saya share international convention sales of goods ini masuk ke dalam lapangan hukum privat kenapa? karena dia tidak diratifikasi tidak diratifikasi tidak diratifikasi tidak diratifikasi dia self-implementing di mana diimplementasikannya di kontrak jadi dia diimplementasikan di dalam kontrak berupa sales kontrak atau kontrak supply kontrak macam-macam jenis kontrak intinya perikatan kesepakatan antara importer dan eksprokter ketika kontrak mencantumkan incoterms maka dia berlaku ketika kontrak mencantumkan ICSG maka dia berlaku kalau UCPDC gimana? kalau UCPDC kalau menurut saya itu otomatis berlaku ketika menggunakan instrumen pembayaran menggunakan LC atau menggunakan dokumenteri kredit kemudian ada lagi konvensi-konvensi hukum-hukum perdagangan internasional yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi antar negara non-pemerintah seperti ICC tadi tapi juga tidak selalu seperti itu seperti ICSG ini ternyata dikeluarkan oleh PBB tapi dia menurut saya masuk ke dalam ranah hukum privat makanya sampai sekarang ICSG ini International Convention Challenge of Good belum dilatifikasi walaupun memang ada banyak pendapat bahkan sudah sempat masuk nota apa namanya naskah akademisnya yang meminta ICSG ini di ratifikasi tapi kalau menurut saya tidak perlu karena dia masuk ke dalam ranah hukum privat buktinya dia masuk ke dalam ranah hukum privat dia berlaku kalau diberlakukan di kontrak di surat-surat dokumen perdata kontrak jual-beli kontrak pengangkutan nah untuk pengangkutan kita mengenal konvensi-konvensi yang dikeluarkan oleh organisasi di bidang pengangkutan seperti organisasi penerbangan dunia organisasi pelayaran dunia itu banyak mengeluarkan konvensi-konvensi yang itu pun tidak diratifikasi tapi dia bisa berlaku contohnya misalnya konvensi tentang penerbangan nanti kita bahas ya banyak ya Chicago rules Chicago rules Chicago convention kemudian banyak ya nanti saya itu biasanya tercantum diberlakukan di dalam kontrak contrak pengangkutan kontrak pengangkutan itu apa? misalnya adalah bill of lading BL di BL itu nanti kalau teman-teman lihat BL nanti di googling aja sekiranya banyak contoh-contoh BL bill of lading coba kita lihat di halaman sebaliknya itu ya di overlift note-nya itu akan tertera hukum apa yang diberlakukan choice of law-nya diterangkan di dalam bill of lading kalau dia tunduk kepada konvensi Chicago dia tunduk kepada konvensi international convention on apa ya on nanti kita lihat saya lupa ya tentang maritim tentang flight tentang pengangkutan jadi itu yang saya garis bawahi di dalam kita mempelajari tentang apa nih tentang hukum perdagangan internasional ini apa yang membedakan hukum publik dengan apa yang membedakan dengan hukum privat tapi ini pun tidak selalu sama karena ada nanti pengecualian-pengecualian ada anomali-anomali contohnya apa contohnya incoterms ini karena dinamika perdagangan internasional incoterms ini yang saya perhatikan walaupun dia masuk ke dalam ranah hukum privat karena tidak pernah diratifikasi tapi pada faktanya karena saking kuatnya pengaruh dari incoterms ini di dalam hukum perdagangan internasional dia dapat dikatakan sebagai hukum publik juga kenapa karena ternyata di dalam peraturan-peraturan implement peraturan-peraturan di level peraturan pelaksanaan perdagangan internasional misalnya saya di Bia Cukai peraturan Menteri Keuangan itu mengutip pasal tentang incoterm misalnya tentang nilai pabean nilai pabean nilai pabean itu harga pabeanan harga untuk menilai untuk menghitung biaya masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor disitu mencantumkan nilai pabean adalah CIF nilai pabean adalah incoterm dalam adalah nilai harga dalam incoterm CIF itu contohnya contohnya CIF CIF itu apa sih Cost Insurance and Freight ini kan berasal dari incoterm sedangkan incoterm tidak pernah dikatifikasi tahu-tahu dia muncul di peraturan Menteri Keuangan gitu ya gitu juga peraturan-peraturan misalnya yang dikeluarkan oleh BI yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga terkait itu langsung mengacu ke incoterm padahal incoterm ini tidak pernah dikatifikasi akhirnya itu tadi yang saya katakan kemarin menjadi sulit untuk membedakan apakah dia masuk ke ranah hukum privat atau dia masuk ke ranah hukum ranah hukum publik gitu ya teman-teman saya kira ini pelan-pelan jadi kalau teman-teman nanti terbiasa terus-menerus mencelupkan dirinya di dalam diskusi-diskusi hukum terutama hukum perdagangan internasional ya pasti akan terbuka akan terbuka dan bisa memahami dengan mudah akan apa yang saya sampaikan ini sampai sini bisa dipahami tentang hukum internasional hukum perdagangan internasional dari sisi apa kemarin pengertiannya pengertiannya yaitu objek bahasannya pembidangan hukumnya yang ternyata tidak hanya bersifat publik tapi juga bersifat privat teman-teman harus bisa membedakan mana yang bersifat publik dan mana yang bersifat privat nah sekarang kita akan masuk ke bahasan yang kedua di dalam RPS kita RPS sudah dapat kita lihat RPS-nya saya mau share RPS eh mana RPS 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 ada di itu ya ada di Google Drive ada di Google Drive RPS jadi untuk bahasan kedua kita akan belajar tentang subjek ya oh subjek ini sebenarnya keempat ya yang kedua eksistensi tujuan dan sejarah perkembangan perdagangan internasional ini ada ada sedikit kurang sinkron antara RPS dengan slide jadi subjek ini sebenarnya keempat kalau lihat di RPS nanti kita sesuaikan yang disuaikan apa RPS-nya nanti RPS-nya saya sesuaikan ternyata kurang pas jadi subjek hukum perdagangan internasional temuan keempat harusnya temuan kedua eksistensi tujuan sejarah oke nanti ini bisa saya puter-puter bisa saya ubah ya jadi ini harusnya naik jadi kita fokus ke ini dulu subjek hukum dalam perdagangan internasional sebelum nanti kita bahas tentang perkembangan sejarah oke kembali lagi ke slide ya teman-teman oke oke nah ini subjek ya subjek itu artinya yang memiliki apa peran ya melakukan perbuatan hukum ya subjek subjek hukum ya yaitu ada lima lah minimal ya nanti kita khususkan pada satu subjek yang paling penting yaitu OWTO yang merupakan organisasi perdagangan internasional tapi secara umum lima inilah yang akan berperan penting sebagai pengemban ya kewajiban hak dan kewajiban di dalam perdagangan internasional ya yaitu negara organisasi perdagangan internasional individu dan perusahaan transnasional ya negara ya negara mengapa negara ini merupakan subjek hukum terpenting jadi dia dikatakan sebagai subjek hukum terpenting ya dari hukum perdagangan internasional tidak lain karena ya atribut kedaulatannya ya tadi itu ya terutama untuk hukum perdagangan internasional yang bersifat publik maka ya negara sebagai subjek hukumnya ini merupakan subjek hukum yang terpenting karena negara merupakan ya pemegang pemegang apa pemegang kedaulatan kedaulatan itu artinya apa artinya memiliki kewenangan untuk membuat hukum dan hukumnya itu mengikat ya mengikat siapa mengikat segala subjek hukum lainnya jadi mengikat individu mengikat organisasi ya mengikat perusahaan-perusahaan ya entitas-entitas bisnis dan tentunya juga mengikat warga negara termasuk mengikat benda ya benda benda ya dan benda inilah yang menjadi objek ya objek pengaturan objek pengaturan ya benda dan peristiwa hukum ya objek pengaturan yang ada di dalam wilayah atau jurisdiksi ya terutama kita di bidang hukum perdagangan tentunya berkaitannya dengan peristiwa hukum perdagangan gitu ya teman-teman ya sambil ngopi cantai aja dinikmati aja ini dua mata kuliah hari ini selesai jam berapa biasanya mata kuliahnya pak abunawas jadi itulah kenapa negara merupakan subjek yang sangat penting nah setelah negara ada yang namanya organisasi internasional organisasi internasional di bidang perdagangan internasional nah ini dia ya jadi dia memainkan peran yang sangat signifikan di dalam bidang perdagangan internasional ya kenapa ya karena nanti ya negara-negara ya negara-negara yang tergabung di dalam organisasi internasional ini tadi akan menciptakan instrumen-instrumen hukum ya dalam bentuk agreement ya ataupun dalam bentuk konvensi-konvensi internasional ya dan organisasi internasional ini dibentuk ya atas dasar apa atas dasar perjanjian internasional ya jadi dasarnya adalah ya perjanjian internasional yang bersifat fakta sun servanda ya mengikat mengikat siapa mengikat negara yang menanda tangannya tapi jangan lupa ya sifat mengikat dari perjanjian internasional itu adalah mengikat negara dalam pengertian pemerintah ya atau representasi dari negara yang menanda tangani ketika dia diberlakukan terhadap rakyatnya dia harus mendapatkan persetujuan lagi dari ya mendapatkan persetujuan lagi dari siapa dari rakyat dalam hal ini adalah legislatif atau DPR yang disebut dengan teori dualisme memang ada dua teori ya ada teori dualisme dan ada teori monisme nanti teman-teman belajar di hukum internasional kalau yang satunya hukum ya pasti sudah tahu dua teori ini bagaimana memperlakukan hukum internasional ke dalam ya ke dalam hukum nasional ada yang dua teori ya ada dua teori teori monisme dan teori dualisme nah sifat dualisme ini melekat kepada hukum publik ini pendapat saya sifat dualisme ini teori dualisme ini melekat kepada hukum publik sedangkan teori monisme lebih tepat kepada hukum privat dan yang kedua teori monisme ini pun yang bersifat self implementing tidak memerlukan ratifikasi dan transformasi itu apabila jenis hukum internasional yang diberlakukan adalah yang bersifat jus kogen ini istilah baru ini ya udah tahu jus kogen jus kogen kogen kalau saya spelling pronunciasinya kogen dia juga bilang jus kogen ini mungkin bahasa latin sudah ada yang tahu apa itu jus kogen coba ada yang tahu apa jus kogen yang dari fakultas hukum sebelumnya pernah dengar istilah ini jus kogen siapa nih coba apa ini yang dari S1 hukum siapa disini jus kogen saya yang tahu Pak Aril Pak Aril Pak Aril Pak Aswan apa itu jus kogen masih ingat gak masih di mute Pak saya coba jawab Pak ya sedasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar Pak oke ini googling apa gimana nih apa emang udah ini ya udah di luar kepala ya oh ada di buku luar biasa buku apa itu Pak Aril masih di mute buat Pak Aril ya buku Pak Sarbunin Zaki Pak oh udah punya bukunya udah Pak oh siap itu rekan saya kenal dengan Pak Zaki tidak Pak oh gak kenal ya nyari di itu aja ya di Grammedia di mana online di Grammedia Pak di Grammedia ada ya oke kebetulan kawan saya beliau di BINUS ya menulis buku itu saya juga join sama beliau di buku yang satu lagi ya yang transaksi bisnis internasional kemarin juga saya diminta untuk menjadi reviewer di jurnal UGM ya Alhamdulillah ini aja mengalir aja insyaallah kalau investasi di bidang pendidikan terus akan menjadi apa namanya sarana lah ya untuk kita mengembangkan diri kita tadi kembali seperti yang dikatakan Pak Ariel tepat sekali Juskogens adalah ya hukum internasional yang bersifat preemptory norm preemptory norm artinya ya norma yang tidak tergantikan norma-norma dasar Juskogens ini ya tahu kalau kita bahasakan dengan bahasanya Hans Kelsen itu seperti grunormnya lah gitu ya grunormnya preemptory norm preemptory norm Juskogens ya atau grunormnya hukum internasional yaitu norma-norma yang bersifat ya paling tinggi ya tidak tergantikan ya preemptory ya grunorm ya paling dasar paling tinggi ya paling dasar kok paling tinggi ini memang ada dua apa namanya ada dua pandangan ya dalam membahasakan jenis hukum tertinggi ini ada yang bilang tertinggi ada yang bilang paling dasar paling dasar itu artinya paling kuat paling kuat sebagai pijakan sebagai fondasi berdirinya hukum-hukum yang lain makanya cara memandangnya bisa dibilang paling tinggi tapi di satu sisi juga ada yang mengatakan justru paling dasar artinya paling kuat paling membumi nah inilah Juskogen contohnya apa jadi Juskogen ini contohnya yang namanya prinsip-prinsip dasar yang nanti akan kita juga bahas di slide berikutnya mungkin di pertemuan besok kita akan bahas prinsip-prinsip dasar dari hukum perdagangan internasional yang tidak lain merupakan Juskogen tidak lain merupakan preemptory norm yang walaupun dia itu tidak tertulis di dalam suatu perjanjian dia otomatis dianggap sebagai hukum publik yang mengikat setiap negara mengikat setiap individu apa contohnya contohnya misalnya prinsip yang paling umum adalah prinsip hak asasi manusia karena bicara hak asasi manusia dia merupakan hukum tertinggi hukum tertinggi itu apa menjaga keselamatan manusia ada bahasa latinnya saya lupa itulah yang kemudian mendasari teori-teori diskresi termasuk teori-teori diskresi kalau kita belajar tentang hukum data negara bagaimana menyelamatkan hajat hidup orang banyak itu juga bagian dari diskresi ketika ternyata hukum memberikan permasalahan di bidang akasasi manusia termasuk di bidang hukum internasional dan juga hukum perdagangan internasional maka prinsip-prinsip Juskogen ini seperti prinsip non-discrimination ini prinsip-prinsip yang bersifat preemptory prinsip non-intervention prinsip freedom freedom of trade prinsip-prinsip tadi misalnya akasasi manusia akasasi manusia ini merupakan prinsip-prinsip yang bersifat Juskogen yang otomatis harus dihormati harus ditegakkan oleh semua negara terikat ataupun tidak dalam suatu perjanjian dalam suatu organisasi maka ketika unsur-unsur preemptory norm ini dilanggar walaupun dia tidak diratifikasi bahkan dia tidak dicantumkan misalnya di dalam sebuah konvensi sekalipun prinsip preemptory norm ini merupakan bagian dari kebiasaan hukum internasional jadi bicara preemptory norm Juskogen dia juga masuk ke dalam customary customary law hukum kebiasaan internasional customary law karena yang namanya non-discrimination non-intervention non-intervention suatu negara tidak boleh intervensi negara lain apalagi sampai mencaplok mencaplok apa istilahnya menginvasi menginvasi negara lain itu sangat mudah kita katakan sebagai suatu pelanggaran dari hukum internasional ada ataupun tidak suatu instrumen hukum yang tertulis karena ini bersifat tadi customary law bersifat hukum kebiasaan tapi memang sekarang sudah dikodifikasi sudah diformalkan dalam bentuk piagam-piagam ataupun konvensi-konvensi internasional misalnya prinsip non-discrimination non-intervention harm termasuk freedom-freedom ini ini sudah ada di piagam-piagam PBB misalnya United Nations Declaration of Human Rights termasuk di piagam pembentukan WTO juga tentang freedom-freedom of freedom-threat non-discrimination amongst five-four nations itu semua sudah masuk ke dalam sumber-sumber hukum yang bersifat tertulis tapi sebelumnya ketika di awal-awal sekali peradaban manusia sebenarnya prinsip-prinsip ini sudah berkembang sudah berkembang karena ini berasal dari hukum alam dari natural law karena natural law inilah yang sebenarnya hukum yang tertinggi kalau kita belajar di fakultas hukum di awal-awal semester 1 kita belajar misalnya pengantar ilmu hukum disitu kita akan tahu bahwa hukum itu sebenarnya hukum tertinggi itu hukum kodrat hukum yang adil yang berasal dari budi pekerti manusia kajian-kajian filsafat yang akan menentukan hukum itu sebagai sebuah hukum yang dihormati hukum yang diakui yang di dalam kajian hukum internasional termasuk hukum perdagangan internasional yang sedang kita bahas ini kita mengenal dengan istilah Juskogen atau Pre-M Torino kembali ke organisasi internasional antar pemerintah ini tadi fungsinya adalah untuk mencapai tujuan bersama mengharmonisasi meunifikasi dan juga untuk yang paling penting adalah apa sebagai ini ya harmonisasi dan unifikasi mendorong harmonisasi dan unifikasi dalam hukum internasional dan juga fungsi daripada organisasi internasional antar pemerintah misalnya WTO ini nanti juga sebagai dispute settlement dispute settlement atau memutus memutuskan sengketa menyelesaikan sengketa itu ya teman-teman bisa dipahami disini nah tadi selain organisasi internasional antar pemerintah yang misalnya adalah paling gampang paling besar di bidang perdagangan WTO selain itu kita juga mengenal organisasi non non-pemerintah organisasi non-pemerintah non-government international organization yang sering saya sampaikan saya kasih contoh adalah misalnya ICC ICC International Chambers of Commerce International Chambers of Commerce nah ini merupakan organisasi internasional tapi non-government ICC ini kalau kita lihat telah banyak menghasilkan rules rancangan-rancangan termasuk juga legal tax di bidang hukum perdagangan internasional misalnya tadi yang saya sampaikan incoterms incoterms pakai S ya teman-teman incoterms arbitration rules termasuk arbitrasi ternyata ini juga masuk dalam kacamata saya masuk juga ke dalam hukum internasional privat kenapa? karena dia dikeluarkan dari organisasi non-pemerintah organisasi internasional non-pemerintah dan sifat dari implementasinya berdasarkan perjanjian jadi klausul-klausul arbitration rules itu baru berlaku ketika suatu kontrak dagang atau kontrak apa namanya kontrak kesepakatan bisnis privat perjanjian privat perjanjian perdata mencantumkan di dalam isi kontrak misalnya dalam penyelesaian seketa menggunakan arbitration rules dan juga disitu tidak hanya menggunakan instrumen hukum apa yang dipilih atau choice of law tapi juga nanti di dalam kontrak seharusnya idealnya agar meminimalkan dispute juga akan memilih forum ataupun memilih peradilan ataupun forum yang disepakati misalnya memilih arbitrase di Indonesia BANI kita mengenal BANI Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau memilih arbitrase asing arbitrase internasional memilih Hong Kong arbitration memilih Singapura arbitration kesepakatan yang akan mengikat di dalam hukum perdata internasional termasuk di dalam hukum perdagangan internasional yang berdimensi privat jadi baik itu arbitration rule court of arbitration UCPDC uniform custom practice for documentary credit tapi yang tadi saya katakan seperti UCPDC INCOTERMS ini akhirnya karena saking menurut saya karena saking kuatnya pengaruh dari INCOTERMS dan UCPDC ini dia tidak dapat lagi dikatakan semata-mata hukum privat karena kalau kita perhatikan instrumen-instrumen hukum positif di Indonesia secara self-implementing secara apa namanya ini istilahnya kalau di dalam metode hukum internasional disebut dengan metode inkorporasi metode inkorporasi ini dicatat inkorporasi metode inkorporasi apa itu metode inkorporasi itu memberlakukan hukum internasional memberlakukan hukum internasional secara langsung ke dalam instrumen hukum suatu negara tanpa melalui proses ratifikasi dan bahkan tanpa melalui proses transformasi jadi tiba-tiba dia langsung ada di suatu peraturan-peraturan yang bersifat implementing regulation di dalam juknis di dalam petunjuk teknis di dalam suatu pedoman tiba-tiba dia muncul misalnya apa tadi misalnya inkoterms tiba-tiba muncul di dalam peraturan menteri keuangan tentang nilai pabian inkoterms juga muncul misalnya di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh bank Indonesia Pak Yudi ini kalau menurut saya merupakan metode inkorporasi inkorporasi ini yang harus teman-teman pelajari di dalam fakultas hukum termasuk di magister hukum bagaimana memberlakukan hukum internasional ke dalam hukum publik di suatu negara ternyata banyak ragam variasinya tidak hanya ratifikasi tidak hanya transformasi sekarang ada satu tambahan lagi yaitu inkorporasi 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 ini ternyata tidak hanya dengan cara langsung menerapkannya dalam peraturan teknis peraturan teknis itu biasanya peraturan menteri se-level peraturan menteri atau se-level peraturan ketua kepala lembaga kepala badan tapi inkorporasi juga bisa terjadi dengan cara melalui putusan hakim melalui putusan hakim kok melalui putusan hakim nah inilah sebagai dinamika dari kekosongan hukum terkadang hakim di banyak putusan langsung menggunakan konvensi-konvensi internasional yang belum diratifikasi sebagai dasar memutus dalam menyelesaikan seketa terutama di bidang hukum perdagangan internasional contohnya apa banyak ya contohnya banyak ya contohnya hakim menggunakan di bidang hukum perdagangan internasional saya belum menemukan justru saya banyak menemukannya di bidang hukum pidana misalnya hakim menggunakan dasar-dasar pemberat memang tidak menggunakan hukum internasional itu untuk dasar menghukum dasar mengenakan unsur tapi dia lebih kepada unsur pemberat ataupun unsur peringan jadi seperti apa namanya semacam bahan hukum sekunder bahan hukum sekunder kalau teman-teman mungkin bisa pelan-pelan pelajari misalnya di dalam putusan tentang tindak pidana korupsi yang saya ketahui ketika hakim itu menggunakan konvensi tentang enrichment apa namanya illegal enrichment jadi konvensi tentang illegal enrichment serta konvensi tentang memperdagangkan pengaruh memperdagangkan pengaruh saya lupa namanya apa dua konvensi ini sebenarnya belum diratifikasi tapi memang Indonesia sudah menandatangani sudah menandatangani tapi belum diratifikasi tapi hakim menggunakan norma-norma di dalam dua konvensi yang belum diratifikasi itu untuk menjatuhkan untuk memperberat misalnya hukuman terhadap seorang terdakwa ini di bidang apa di bidang hukum publik di bidang hukum publik lihat teman-teman ya di bidang hukum perdagangan saya kira juga banyak putusan-putusan hakim yang langsung menggunakan norma-norma hukum internasional yang belum diratifikasi contohnya di bidang kepabianan kepabianan itu termasuk bagian dari hukum perdagangan internasional kalau praktek saya yang saya temukan di pengadilan pajak hakim itu ada yang langsung mengutip dan menjadikan dasar pertimbangan hukum misalnya di contoh kasus tentang royalti ini agak teknis ya teman-teman ya jadi saya ceritain aja royalti itu royalti atas pembayaran hak atas kekayaan elektual itu merupakan komponen dari harga nilai pabean ini saya menulis jurnalnya juga ya Bu Irma baru bangun ngikutin ya Bu Irma ya Alhamdulillah oke nanti kalau kurang paham kita tonton lagi Youtubenya kalau saya ngomong kemana-mana ya terlalu cepat terlalu cepat ya makanya saya upload di Youtube pelan-pelan nanti dengerin tapi emang harus pelan-pelan ya kalau saya ngomong ya banyak yang komplain juga sih kalau ngomong kok kenceng banget sih cepat banget ngegas oke oke siap-siap saya pelan-pelan jadi pelan-pelan tadi kita bicara tentang masih kita berbicara tentang hukum internasional publik dan privat ya kaitannya dengan produk-produk hukum ya legal tax yang dikeluarkan oleh organisasi internasional non-pemerintah ya ternyata pada perkembangannya ya tidak hanya terbatas pada lapangan hukum privat ya tapi untuk beberapa tipe produk hukum dari ICC ini dapat saya katakan dia sudah masuk ke dalam ranah hukum publik seperti misalnya apa seperti misalnya incoterms incoterms itu apa nanti kita akan masuk ya ke incoterms incoterms itu yang disingkat international commercial terminology dia merupakan ya aturan-aturan yang memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban para pedagang di dalam ya pedagang ini ekspor-impor maksudnya eksportir dan importir di dalam transaksi ya perdagangan internasional hak dan kewajibannya dijelaskan di incoterms ya misalnya saya kasih contoh CIF ya CIF itu terdiri dari cost insurance and freight kalau suatu barang ya dikirim ke suatu negara dengan incoterms CIF disitu jelas harga yang dibayar oleh importer kepada eksportir ya oleh buyer kepada seller itu merupakan harga yang sudah mencakup cost ya kemudian mencakup insurance atau asuransi dan mencakup freight itulah hak yang dimiliki ya hak yang akan didapatkan yang dijamin oleh pembeli ya terhadap harga yang dibayar karena disitu tercantum incoterms ya CIF ya teman-teman nah saking pentingnya incoterms CIF ini ya walaupun dia sebenarnya merupakan ranah hukum perdata internasional karena dia akan diterapkan di dalam kontrak tapi kalau kita lihat ternyata ya hukum publik ya misalnya di bidang saya di bidang kepabianan juga langsung mengadopsi ya menginkorporasi kalau saya katakan lebih tepatnya inkorporasi kalau di dalam istilah hukum internasional itu ya atau bisa juga mengadopsi ya mengadopsi mengadopsi incoterms di dalam peraturan pelaksanaannya dalam hal ini adalah peraturan menteri keuangan gitu ya paham ya ini mau dicatat aja mudah-mudahan bisa dipahami begitu juga tadi selain incoterms yang dapat saya katakan adalah UCPDC ini ya Uniform Custom Practice for Documentary Credit ya disini dikatakan khusus untuk UCP misalnya aturan-aturannya sekarang sudah menjadi acuan hukum nah itu ya jadi walaupun dia tadi produk dari hukum privat ya tapi karena semakin dirasa penting tidak mungkin lagi menjadi pilihan yang akhirnya menjadi mandatori ya menjadi suatu keharusan yang tadinya sunah kalau dia terus-menerus dilakukan lama-lama dia menjadi wajib kalau di dalam agama suatu kebiasaan yang terus-menerus berulang-ulang dihormati dilakukan oleh suatu masyarakat lama-lama dia dianggap wajib ini kita sedikit beranalogi misalnya kan kalau orang di Islam itu apa misalnya misalnya maulid nabi itu kan tidak ada dalilnya kalau untuk sebagian orang tapi karena terus-menerus dilaksanakan di semua negara di semua masyarakat lama-lama dia akan seperti wajib kalau ada suatu masjid ada suatu RT atau suatu kelompok tidak melakukan maulid misalnya dia dianggap melanggar seperti itulah kita analogikan apa namanya hukum UCP ini hukum privat tapi karena sudah sangat penting sudah sangat tinggi pengaruhnya sehingga menjadi acuan hukum sehingga bagi pengusaha dalam melaksanakan transaksi perdagangan internasional terutama yang menggunakan sistem pembayaran melalui perbankan maka mau tidak mau suka tidak suka mandatori wajib ikut aturan-aturan UCP walaupun UCP ini tidak juga diratifikasi tapi dia menggunakan yang namanya tadi menggunakan apa sistem implementasinya yang disebut dengan inkorporasi ini ya inkorporasi teman-teman ini lumayan ini dapat kuliah hukum internasional karena memang kebetulan saya juga mengajar hukum internasional jadi bisa cerita banyak tentang hukum internasional dan juga kebetulan tesis bukan hanya tesis dari skripsi saya memang fokus di hukum perdagangan internasional skripsi saya tentang nilai pabean analisis yuridis analisis yuridis pengaturan nilai pabean berdasarkan WTO agreement dan peraturan nasional jadi nanti teman-teman kalau mau bikin tesis seperti itu tentunya bersifat yuridis bersifat analisis hukum misalnya dengan cara membandingkan dua sumber hukum seperti yang saya lakukan di skripsi ataupun di tesis di tesis pun seperti itu modelnya saya gunakan analisis yuridis pembuktian nilai pabean nilai transaksi barang impor dalam hukum misalnya dua bidang hukum kita kita sandingkan dalam hukum kepabeanan internasional dibandingkan dengan hukum nasional apakah ada kesesuaian apakah ada gap apakah ada pertentangan norma nah disitu cara melakukan penulisan hukum jangan melebar kadang-kadang karena kita berasal dari non-hukum kebanyakan seperti saya juga kan sebenarnya dulu dari akuntansi kadang-kadang kita terpengaruh jenis-jenis kajian yang bukan hukum seperti beberapa mahasiswa saya yang dari non-hukum menulis misalnya tentang pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak tidak ada hubungan dengan hukum saya pernah menerima proposal skripsi seperti itu pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak ini hukumnya dimana harusnya dirubah jangan pengaruh inflasi misalnya pengaruh ataupun akibat hukum kalau hukum jangan kata-kata hukumnya itu jangan pernah hilang dari judul akibat hukum jangan inflasi akibat hukum misalnya kalau di bidang pajak akibat hukum teks amnesti terhadap penerimaan pajak tidak pas akibat hukum teks amnesti terhadap kesadaran wajib pajak jadi atau intinya seperti itu jangan kemudian kajian kita itu lari dari kajian hukum teman-teman nanti yang menulis tesis saya kira cepat sekali waktu berjalan karena kan semester 1 semester 2 tau-tau nanti sudah mulai dari sekarang sudah harus terpikir saya mau nulis tentang apa ini yang pasti tulisannya harus tulisan hukum tulisan hukum itu mengkaji tentang norma jangan keluar dari itu boleh tentang efektivitas karena hukum itu kan ada tiga sebenarnya hukum itu ada tiga yang disebut dengan sistem hukum itu ada tiga itu dari segi struktur hukumnya dari segi normanya atau substansinya dan yang ketiga dari segi budaya hukumnya jadi memang tidak hanya norma saja sebenarnya kalau kita gunakan teorinya Lawrence Blitzman tentang sistem hukum maka ya tiga tiga itulah yang menjadi bahasan kita boleh sistem dalam pengertian strukturnya organisasi para penegak hukumnya itu juga menjadi bahasan kita kemudian juga yang paling penting dan paling banyak tentunya tentang normanya tentang normanya yang ketiga baru tentang legal culture ya itu ya teman-teman jadi kembali ke bahasan kita di slide kedua ini tentang organisasi internasional non-pemerintah khususnya ICC International Chambers of Commerce ini telah telah melahirkan banyak sekali instrumen-instrumen hukum perdagangan internasional diantaranya input terms arbitration rules court of arbitration dan juga UCPDC uniform custom practice and documentary credit yang ternyata juga produk-produk hukumnya dihormati ya kemudian juga ditaati ya dalam transaksi bisnis oleh para ya pelaku bisnis internasional ya baik itu importer-eksporter maupun dunia perbankan sehingga dapat saya katakan produk-produknya ini ya akhirnya diadopsi dan di inkorporasi juga ke dalam hukum publik kok bisa seperti itu Pak? karena hukum publik itu kan sebenarnya kalau kita perhatikan hukum yang mengikat ya intinya itu ya hukum yang mengikat warga negara kemudian apabila tidak dipatuhi akan berakibat saksi gitu ya iya kan akan berakibat saksi beda dengan hukum privat hukum privat itu kan karena tadi sifatnya kesepakatan tidak menimbulkan sanksi makanya disini harus kita lihat contohnya incoterm bagaimana apa sanksinya kalau seorang importir ataupun transaksi bisnis tidak menggunakan incoterm secara perdata mereka bisa saja mereka bisa saja ber sepakat tidak menggunakan incoterms tapi karena incoterms ini tadi saya katakan sudah diadopsi sudah diinkorporasi di dalam peraturan menteri keuangan misalnya tentang nilai pabean ketika ada importasi tidak menggunakan incoterms maka di pihak kepabeanan sebagai bakil dari negara dalam hal ini akan menganggap akan melakukan tindakan tindakannya apa maka importasi tersebut dianggap otomatis dianggap tidak memenuhi ketentuan akibatnya akan dilakukan koreksi akan dilakukan koreksi akan dilakukan perbaikan perbaikan terhadap apa terhadap nilai yang diberitahukan kalau di sisi kepabeanan begitu ya perbaikannya dalam bentuk apa dalam bentuk harganya tidak diakui harga yang diberikan tidak diakui digunakan harga yang biasanya harga yang lebih tinggi atau yang biasa disebut kalau di pelabuhan ini ada yang biasa di pelabuhan dikenakan notul nota pembertulanan ini akan berakibat kepada penerima pembayaran biaya masuk dan pajak dalam rangka import yang lebih tinggi jadi dia sudah masuk ke dalam ranah hukum publik akhirnya incoterms ini begitu juga UCPDC tadi ya kalau UCPDC ini kan memang akhirnya menjadi mandatori tadi jadi ketika UCPDC ini tidak dijalankan tentunya sistem pembayaran akan terkendala yang mengakibatkan sanksi secara tidak langsung sebenarnya memang bukan sanksi dari negara tapi tadi itu ya akan ada sistem pembayaran yang terhambat itu ya Pak Yudi kalau kita bicara tentang UCPDC oke nah subjek hukum yang kedua yaitu individu teman-teman tentunya individu ini juga termasuk dalamnya badan atau perusahaan jadi individu inilah pelaku utama sebenarnya pelaku utama kalau negara tadi pelaku yang sangat penting kalau individu ini pelaku utama karena adanya perdagangan berasal dari individu individu yang saling terikat terikat untuk bersepakat untuk melakukan transaksi misalnya transaksi jual-beli atau transaksi pinjam-meminjam atau transaksi pengiriman barang macam-macam atau transaksi penggunaan jasa juga bisa lihat teman-teman jadi individu ini sebagai apa sebagai pelaku utama yang kedua individu ini yang akan terikat oleh aturan-aturan hukum perdagangan internasional seperti misalnya hukum perdagangan internasional yang dikeluarkan oleh WTO dalam bentuk peraturan-peraturan terkait dengan anti-dumping peraturan-peraturan terkait dengan bea masuk tindakan pengamanan ini akan memberikan dampak kepada individu atau perusahaan yang melakukan perdagangan internasional sudah dapat dipastikan mereka yang terdampak yang akan merasakan beban tambahan ketika ada bea masuk yang diterapkan karena adanya dumping anti-dumping ataupun adanya tadi tindakan pengamanan dari suatu negara jadi bea masuk anti-dumping ataupun bea masuk safeguard itu adalah instrumen WTO tapi yang mengimplementasikannya adalah negara misalnya Indonesia sekarang ini mengimplementasikan yang namanya safeguard atau bea masuk tindakan pengamanan atas apa? atas produk-produk tekstil dari Cina tentunya ini akan berdampak berdampak untuk individu dan perusahaan terutama untuk importer importer-importer tekstil pakaian garment termasuk juga produk-produk bahan bakunya untuk kain benang itu juga bagian dari yang terkena pengaturan tapi untuk safeguard ini memang untuk kain termasuk juga untuk pakaian garment juga terkena safeguard itu ya teman-teman berikutnya aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh negara tujuannya untuk apa? untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang dilakukan oleh individu kalau memfasilitasi itu kan justru membatasi dengan adanya safeguard dengan adanya biaya masuk anti-dumping dengan adanya biaya masuk imbalan kita jangan melihat dari segi tambahan biaya biaya masuk saja ya tapi harus kita lihat tujuan dari pengenaan safeguard ini tujuannya untuk apa? memfasilitasi perdagangan internasional artinya mencegah mencegah kerusakan mencegah kerusakan mencegah kerugian kerugian siapa? kerugian industri dalam negeri jadi yang harus dilihat ketika bicara tentang peraturan hukum perdagangan internasional jangan hanya melihat dari sisi kepentingan para pedagang jangan hanya melihat dari kepentingan importer dan eksporter tapi juga harus dilihat kepentingan dari industri dalam negeri yang terdampak dari perdagangan internasional maka dalam hal ini tujuan dari hukum perdagangan internasional tidak hanya menciptakan perdagangan yang fair tapi juga melindungi pihak-pihak yang lemah dalam hal ini adalah industri dalam negeri yang sedang berkembang harus dilindungi misalnya dari serbuan produk-produk tekstil kalau ini dibiarkan tentunya nanti banyak pabrik-pabrik tekstil yang gulung tikar kalau tidak dilindungi dengan memberikan tindakan pengamanan berupa biaya masuk safeguard ya teman-teman berikutnya perusahaan multinasional ini juga merupakan subjek baru ya mengapa saya katakan subjek baru ya karena memang dia berkembang di perkembangannya memerlukan proses ya tidak seperti halnya individu ataupun badan hukum dia lebih apa namanya lebih mudah terbentuk ya tapi perusahaan multinasional tentunya memiliki memiliki kompleksitas untuk terbentuk karena dia harus multinasional artinya memiliki cabang-cabang ataupun memiliki apa namanya afiliasi gitu ya hubungan hubungan hukum di berbagai negara yang berbeda-beda ya tentunya dan juga perusahaan multinasional ini memiliki kekuatan finansial tentunya ya memiliki kekuatan finansial yang besar sehingga peranannya pun sangat besar di dalam perdagangan internasional gitu ya dia telah lama diakui sebagai subjek hukum ya perusahaan multinasional ini ya sebagai subjek hukum apa subjek hukum internasional termasuk subjek hukum perdagangan internasional contohnya apa ya multinasional ini ya Pripot McMoran Company Mitsubishi MNC di bidang telekomunikasi ABC CNN Singapore Telecommunication juga mempengaruhi hanya tadi hukum perdagangan internasional termasuk itu mempengaruhi situasi dan kondisi politik dan ekonomi Indonesia ya contohnya apa ya contohnya seperti yang saya sampaikan kemarin satu contoh bagaimana contohnya Pripot ini ya mempengaruhi hukum ya terutama di bidang penerimaan negara yang saya sampaikan ya bagaimana akhirnya timbul jurisprudensi makamah agung ya yang menyatakan bahwa kontrak karya merupakan leg spesialis dari hukum pajak leg spesialis dari hukum pajak tentunya ini merupakan bagian dari contoh ya betapa perusahaan multinasional ini merupakan subjek yang berperan penting dalam perdagangan internasional tidak hanya sebagai pelaku perdagangan tapi juga ya berpotensi ya berpengaruh ya di dalam mempengaruhi ya hukum perdagangan internasional itu sendiri dari segi apa dari segi pengaturannya ya termasuk juga di sini kondisi politik dan ekonomi ya di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan MNC ini karena juga banyak menguasai ya bidang-bidang yang strategis di Indonesia ya sehingga memang inilah potret dari kondisi apa namanya hukum ya termasuk di bidang hukum perdagangan internasional berikutnya Bang nah ini bidangnya Pak Yudi ya peran Bang ini kunci ya karena dia akan menjembatani menjembatani siapa dua pihak yang tidak terkoneksi menjadi terkoneksi menjadi terhubung menjadi saling percaya menjadi saling terjamin terjamin apa terjamin lancarnya pembayaran untuk pihak penjual dan terjamin juga lancarnya pengiriman dari pihak pembeli ya kenapa ya karena adanya jasa perbankan ya dua pihak yang sama sekali ya tidak mengenal ya yang berbeda negaranya terpisah oleh jarak dan waktu gitu ya terpisah oleh jarak dan waktu ya seperti long distance relation relation LDR gitu ya tapi dengan adanya peran perbankan ya perannya Pak Yudi dan kawan-kawan ini ya sehingga mengembangkan ya perdagangan internasional menjadi lebih terjamin lebih secure ya lebih mudah dan lebih ber kepastian tentunya dan tentunya juga perbankan juga akhirnya dalam perkembangan hukum perdagangan internasional juga mengembangkan ya hukum perdagangan internasional dan juga hukum perbankan internasional tentunya ya hukum perbankan internasional ini ya keahliannya Pak Yudi ya nanti kalau saya mungkin nanti di sesi tentang LC ya Pak Yudi bisa menambahkan dari sisi praktik di perbankannya saya juga mengetahuinya ya lebih kepada sisi luar ya dari luar ya karena tidak pernah langsung terlibat di dunia perbankan nah ini yang terakhir yang sangat penting sekali yang akan kita bahas di dalam banyak sekali nanti produk-produknya yang akan kita bahas di dalam kuliah kita yaitu WTO World Trade Organization yang lahir secara resmi 1 Januari 1995 ya merupakan organisasi perdagangan internasional yang didirikan sebagai kesepakatan dari liberalisasi perdagangan ya dari hasil perundingan ke-8 di Uruguay ya atau disebut juga sebagai Uruguay Round putaran Uruguay ya hadirnya organisasi ya dagang sejagat ini ya organisasi dagang sejagat ya yang dikenal dengan WTO melahirkan berbagai ketentuan yang mewarnai perdagangan internasional ya dan menempatkan organisasi ini sebagai sosok yang berpengaruh dalam perdagangan internasional tentunya termasuk di Indonesia itu ya teman-teman tentang WTO jadi bagaimana sejarahnya jadi di putaran Uruguay ya putaran Uruguay ini sangat lama sekali ya kalau misalnya sampai 20 tahun misalnya luar biasa ya membawa perubahan besar dan memberikan hasil yang nyata bagi perdagangan dunia ya dalam putaran ini substansi perundingan dibagi dalam 4 kelompok jadi kalau kita bicara tentang WTO law ya hukum-hukum yang dikeluarkan WTO kita harus lihat dari 4 kelompok permasalahan 4 kelompok pembidangan yang pertama adalah tentang perluasan akses pasar kemudian penyempurnaan dari GAT sendiri ya kemudian juga masalah institusi dari GAT dan yang ketiga tentang isi-isi terkait dengan hak kekayaan intelektual dan kebijakan investasi jadi bicara WTO ya ini ya produk-produknya ya tentang akses pasar ya akses pasar ini nanti kaitannya dengan free trade tentunya ya GAT ya GAT sendiri apa sih general agreement on tarif and trade jadi fokus ya kepada reduksi dari tarif kemudian juga pada memperlancar perdagangan ya kemudian institusi GAT nanti kita lihat institusi GAT ini merupakan awal ya GATT ini awal dari sekal bakal dari WTO ya kalau kita lihat sejarahnya GATT ini sebenarnya sudah ada jauh sekali sebelum bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia ya karena dia lahir pasca perang dunia ya lahir pasca perang dunia bahkan perang dunia pertama ya kemudian perang dunia kedua setelah resesi ekonomi yang besar maka muncullah ya sepakatan untuk memperlancar ya dan mengurangi hambatan-hambatan dagang dengan mengeluarkan general agreement tarif and trade ya di tahun 1948 jadi lama sekali pasca perang dunia kedua ya 1948 setelah 50 tahun kemudian barulah di diunifikasi dan diharmonisasi ya dalam bentuk organisasi perdagangan dunia ya WTO jadi perjanjian WTO ini tidak lain merupakan ya mempertinggi sosok GAT ya GAT yang tadinya hanya merupakan sebuah persetujuan sebuah kesepakatan hukum ya akhirnya dipermanenkan menjadi suatu lembaga ya menjadi suatu institusi internasional ya dan juga memiliki kewenangan-kewenangan ya instrumen-instrumen apa instrumen-instrumen hukum ya yang bisa mengawasi ya mengawasi dan memberikan pengaturan ya di dalam perdagangan internasional disini yang paling penting adalah bagaimana nanti bisa memutuskan ya proses penyelesaian sengketa ya nanti kita akan bahas tentang penyelesaian sengketa di pertemuan berapa ya saya kira pertemuan-pertemuan berikutnya lah ya 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 teman-teman ya unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan internasional dalam WTO ya jadi tujuan utama dari WTO tidak lain adalah untuk unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan ya jadi perjanjian WTO itu tadi yang paling penting ya yang menjadikannya sangat berpengaruh ya di dalam hukum perdagangan internasional adanya ya upaya single undertaking ya single apa undertaking apa itu single undertaking ya ya itu single single undertaking ini adalah ya suatu kebijakan pendekatan ataupun pendekatan ya terhadap ya terhadap apa terhadap sebentar teman-teman kok saya nggak bisa nulis ini ya single undertaking ini ya suatu approach ya pendekatan untuk menghilangkan free rider ya dan mempertegas keharusan jadi single undertaking itu apa sih single undertaking itu artinya harus melaksanakan secara keseluruhan ya produk-produk hukum WTO jadi ketika ada anggota WTO ya dia memilih untuk mengadopsi satu ataupun sebagian ya dari instrumen-instrumen WTO maka dia tidak dapat ya menjadi anggota WTO dia harus ya melakukan single undertaking ya harus mengadopsi ya harus menyetujui menyepakati seluruh ya seluruh apa seluruh ya perjanjian yang dinegosiasikan di dalam WTO terutama di dalam Tokyo Round ya dan Uruguay Round ya tapi memang ada beberapa perjanjian yang dikecualikan untuk single undertaking ya tapi perjanjian-perjanjian itu perjanjian-perjanjian yang di kecualikan untuk dilakukan single undertaking itu harus menggunakan reservation apa itu reservation yaitu semacam kekhususan gitu ya reservation itu pemberlakuan secara ya pemberlakuan secara tersendiri ya atau pemberlakuan secara khusus biasanya reservation ini diperuntukkan untuk negara-negara berkembang yang belum siap ya untuk memberlakukan single undertaking secara keseluruhan contohnya Indonesia ya Indonesia mendapatkan reservation ya di beberapa agreement misalnya agreement tentang custom valuation Indonesia juga custom valuation itu penilaian pabean ada di artikel 7 Indonesia ya mengambil reservasi ya reservation ya dengan cara apa dengan cara menunda pemberlakuan dari kesepakatan WTO tentang custom valuation selama 5 tahun gitu ya teman-teman makanya dari tahun 1995 baru kemudian di tahun 2000 Indonesia mengadopsi full yang namanya custom valuation dengan menggunakan nilai transaction value begitu juga Indonesia selain masalah custom valuation yang kebetulan bidang saya di pekerjaan sehari-hari juga reservasi di bidang-bidang lain tentunya misalnya di bidang terutama haki juga minta di reservasi dulu artinya tidak diberlakukan kemudian kalau tidak salah di bidang pertanian tentunya agreement tentang pertanian Indonesia juga mendapatkan reservasi dari WTO dan juga negara-negara lain tapi yang pasti yang bidang yang benar-benar saya pahami yaitu di bidang kepabianan termasuk bagian dari yang di reservasi oleh Indonesia lihat teman-teman ya nah ini tadi ya prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional yang dapat saya katakan sebenarnya ini merupakan ya preemptory norm ya norma yang tidak tergantikan karena apa kalau norma ini dilanggar maka selesailah yang namanya hukum perdagangan internasional karena tujuan dari perdagangan internasional untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum perdagangan ini apa itu ada empat di sini misalnya pertama masalah minimum standard minimum standard ini artinya apa memberikan keamanan bagi para pedagang asing artinya minimum standard ini harus ada sebuah standar minimum yang diterapkan dalam berbagai perjanjian internasional jadi bentuk dari perjanjian internasional itu harus memenuhi standar-standar artinya tidak boleh perdagangan itu tidak terjamin keamanannya maka harus ada standar minimum yang harus dipenuhi dalam rangka menjamin keamanan nanti kita lihat implementasi dari minimum standard teman-teman bisa lihat di modul yang saya share sudah di chat kemudian national treatment standard jadi ini sama sebenarnya dengan prinsip non-discrimination di dalam hukum internasional non-discrimination di dalam hukum internasional ini sama yaitu perlakuan yang sama antara orang asing dengan warga negara sendiri jadi ini berasal dari prinsip non-discrimination non-discrimination kemudian prinsip standard of identical treatment juga sama ini juga diterapkan secara sempit atau luas dalam hubungan ekonomi antar negara jadi adanya identical treatment yang paling banyak dibahas dalam prinsip hukum perdagangan internasional adalah most favored nation treatment apa itu most favored nation treatment yaitu perlakuan yang sama yang diberikan kepada negara ketiga maksudnya most favored nation itu perlakuan yang umum jadi kalau ada transaksi antara dua negara A dengan B kemudian ada negara ketiga negara C maka perlakuan A dengan B ini harus sama dengan perlakuan negara ketiga C nah prinsip ini mass favorit nation ini bisa di kecualikan kalau ada kesepakatan yang bersifat bilateral ataupun kesepakatan yang bersifat multilateral yang kita kenal dengan yang namanya free trade agreement maka free trade agreement sebenarnya dia merupakan pengecualian dari most favored nation treatment ini ya teman-teman ya karena perjanjian free trade free trade agreement dia otomatis akan memberikan perlakuan yang berbeda ketika ada dua negara misalnya A dan B ini sudah sudah bersepakat untuk melakukan free trade maka otomatis dia akan mengecualikannya dari prinsip most favored nation itu ya teman-teman itulah yang banyak terjadi sekarang ini ternyata prinsip-prinsip hukum WTO terutama most favored nation ini akhirnya direduksi bukan direduksi dikecualikan karena adanya FTA adanya FTA tapi yang namanya FTA dia mereduksi ataupun dia mengecualikan perlakuan MFN dalam hal adanya kelonggaran yang tidak boleh itu dalam hal sebaliknya ada hubungan dagang antara dua negara dia melakukan apa namanya ketika ada negara lain dia diberikan diberikan hambatan diberikan barrier gitu ya teman-teman tapi itu tidak berdasarkan suatu perjanjian tidak diikat dengan menggunakan free trade agreement ataupun perjanjian bilateral ataupun perjanjian multilateral ini yang berbahaya karena ini akan menjadi tuduhan adanya unfair trade unfair trade unfair trade itu ketika memperlakukan suatu negara secara unfair secara tidak adil secara apa namanya tidak equal ini akan menjadikan unfair trade contohnya apa contohnya unfair trade itu dumping dumping ataupun dumping ini unfair trade kenapa dia unfair trade karena dia menjual dengan harga yang lebih murah ke negara apa namanya lawan transaksi dengan tujuan untuk menguasai pasar makanya tergolong unfair unfair apalagi unfair ini misalnya sebaliknya mengenakan bea masuk yang berlebihan terhadap impor dari suatu negara tanpa dasar perjanjian bilateral ataupun perjanjian multilateral ini yang banyak dituduhkan terutama juga kepada Indonesia karena banyak mengenakan bea masuk kepada negara-negara terutama negara-negara apa namanya yang melakukan kegiatan memasok barang ke Indonesia Indonesia banyak mengenakan bea masuk tambahan dalam bentuk kalau istilahnya notul ini memang bisa kalau di eskalasi bisa saja kemudian dianggap sebagai unfair trade makanya peran kepabeanan ini sangat penting karena dia nanti yang akan mengawasi perdagangan internasional ini dari unfair trade tidak hanya unfair trade yang bersumber dari dumping dan juga subsidi itu juga dikatakan sebagai unfair trade termasuk juga unfair trade yang justru sebaliknya unfair trade yang juga dapat dilaksanakan oleh suatu negara dalam bentuk pengenaan hambatan yang berlebihan terhadap suatu importasi ini saya kira ya teman-teman ini bahasan yang cukup menarik apalagi prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional yang merupakan prinsip dasar tadi ya contohnya standard of the open door jadi ini mirip dengan MFN namun sebagai negara pembanding bukan hanya negara ketiga tetapi setiap negara peserta yang mendapat keuntungan daripadanya jadi merupakan modifikasi ataupun penjelasan lebih lanjut dari MFN yaitu standard of the open door artinya tidak boleh diskriminasi prinsip dasarnya sama open door standar jadi pintu itu harus dibuka harus dibuka harus di open kepada siapa kepada semua negara tidak boleh open door kepada negara satu kepada sedangkan negara lain tidak dilakukan open door tapi close close the door standar equitability treatment ini juga sama intinya adanya prinsip yang harus diterapkan pada bidang-bidang yang terpengaruh oleh kebijakan suatu negara harus adanya equitable kesamaan treatment yang terakhir ini yang kemudian menyimpangi dari MFN yaitu standar preferential treatment jadi preferential treatment atau treatment prioritas ini dimungkinkan tapi disini ada batasannya yaitu harus memberikan hak yang sama bagi semua pihak jadi artinya kalau memberikan standar of preferential itu harus didasarkan tentunya tadi pada suatu perjanjian bilateral ataupun perjanjian multilateral dan itu harus jelas harus tertulis harus terpublikasi sehingga memberikan kejelasan bagi bagi para pedagang ketika mereka menginginkan perlakuan yang bersifat preferential itu ya teman-teman ini pelan-pelan dipahami Alhamdulillah saya memang berkecimpung di bidang ini jadi sedikit banyaknya bisa bercerita kepada teman-teman dari segi prakteknya itu ya mudah-mudahan bisa dipahami nah sekarang kita bicara ini slide terakhir Alhamdulillah kita mungkin agak cepat aja nanti nanti kita lihat apa bisa kita kalau bisa kita selesaikan kita selesaikan mungkin nanti ada yang mau didiskusikan silahkan slide terakhir struktur organisasi WTO ya disini ada ministerial conference inilah yang paling utama ya ministerial conference ini kenapa paling utama karena merupakan ya organ utama yang keanggotaan adalah seluruh negara anggota ya pertemuannya pun hanya sedikit yaitu hanya dua kali saja setahun ya pertemuan sedikitnya dua kali setahun ya pertemuan sedikitnya dua kali setahun ya ministerial conference inilah nanti yang akan menyempakati ya agreement-agreement yang dikeluarkan oleh WTO kemudian general council ya merupakan utusan dari negara-negara anggota yang melaksanakan fungsi-fungsi ministerial conference ya tadi kalau ministerial conference itu adalah para menteri-menteri perdagangan ya general council ini utusan dari ministerial conference dan pada waktu-waktu diantara pertemuan ministerial conference general council juga akan melakukan tugas yang dibebankan padanya oleh perjanjian ini jadi sebagai pelaksana lah ya pelaksana tugas dari ministerial council kemudian general council ini terdiri dari selain jadi dari general council ada juga council ya dewan-dewan yang lebih spesifik bidang tugasnya seperti misalnya badan general council for trade related aspect of international property right ini khusus tentang haki kemudian juga ada dispute settlement body ini khusus tentang penyelesaian sengketa adanya dimana di bawah ministerial conference tujuannya untuk apa sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan yang timbul antar negara berikutnya ada trade policy review body ini merupakan struktur organisasi di bawah ministerial conference tujuannya untuk memantau kebijakan di bidang perdagangan nah sudah selesai teman-teman Alhamdulillah sudah selesai subjek-subjek hukum perdagangan internasional nanti teman-teman bisa pelajari lagi ya kalau masih kurang jelas nanti bisa di komen lah di youtube nanti akan saya upload ke youtube mungkin kita lebih cepat ini besok nanti silahkan disepakati aja mau online atau mau offline jadi besok itu kita coba ya saya share materi berikutnya atau langsung aja dua materi hari ini besok itu saya share rps jadi untuk pertemuan berikutnya hukum dagang internasional pertemuan ketiga tentang apa ya saya buka dulu nanti slide saya update terus ya teman-teman ya karena ini memang belum belum saya update semuanya sumber hukum ya sumber hukum ini baru poin-poinnya aja nanti baru dua slide ini ya nanti akan saya tambahkan lagi jadi besok kita bicara tentang sumber hukum internasional ini sangat menarik sekali dan saya bisa mengeksplornya dengan lebih banyak mudah-mudahan ya karena ini baru dua slide nanti saya akan tambahkan lagi jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang sumber hukum perdagangan internasional untuk modul ya mungkin kita ke modul sebentar teman-teman juga bisa lihat di modul sudah saya share sudah saya share dimana sudah saya share di google drive silahkan nanti teman-teman lihat untuk modul saya share lagi modul ini modul oke jadi untuk subjek hukum internasional tadi ya ada negara ini teman-teman silahkan baca ya kemudian ada organisasi perdagangan internasional ada dua yaitu organisasi internasional antar pemerintah yang bersifat publik nah disini juga kita lihat disini yang bersifat publik ini teman-teman tidak hanya WTO disini organisasi perdagangan yang dibawah PBB ternyata kita lihat disini ada Uncitral Unc TAD Unstat Uncitral Unstat kemudian juga produk-produknya kita lihat disini ada di modul Uncitral ini menciptakan yang namanya convention melahirkan convention convention on sales of good international sales of good atau CISG yang juga salah satu nanti bahasan di dalam mata kuliah kita kemudian juga Uncitral juga melahirkan konvensi internasional multimoda transport kemudian juga melahirkan arbitration rules arbitration rules ini dari Uncitral ICC juga melahirkan arbitration rules kita lihat juga Uncitral juga jadi memang itulah kekomplekan hukum internasional karena ada banyak organisasi yang masing-masing melahirkan instrumen-instrumen hukum yang saling yang sama seperti kita lihat Uncitral juga melahirkan arbitration rules ICC juga melahirkan arbitration rules juga model law on arbitration kemudian Unstad Unstad ini sebenarnya di bidang perdagangan bahkan kita lihat Unstad ini Unstad United Nation Convention on Trade D-nya ini apa Trade and Development United Nation Convention Convention Trade and Development kalau tidak salah Unstad jadi perdagangan dan pembangunan di bidang perdagangan apa saja yang dikeluarkan oleh Unstad yaitu Convention on Code of Conduct for Liner Conference jadi ini tentang liner liner ini apa sih liner ini pengangkut pengangkut ataupun kapal perusahaan pelayaran juga ada UN Convention ini yang perlu tahu GSP GSP ini apa General Specialization Product kalau tidak GSP coba saya google sebentar ya saya lupa GSP ini apa sih General GSP GSP apa sih ingatannya GSP ini Generalized System of Preference Generalized System of Preference apa sih GSP ini jadi GSP ini merupakan ya kalau kita baca ya merupakan ya pemberian fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk secara unilateral jadi itu ya GSP ya teman-teman ini dicatat ya ini kemungkinan nanti keluar di UTS apa yang dimaksud dengan GSP apa yang dimaksud dengan GSP yaitu gampang lah sekarang sih tinggal googling aja ya nanti soalnya mungkin lebih ke soal analisa lah ya jadi kalau saya tanya apa itu GSP gampang sekali jawabnya langsung keluar di google yaitu tadi apa GSP itu fasilitas perdagangan berupa pemberian bea masuk pemberian pembebasan bea masuk yang diberikan secara unilateral contohnya apa contohnya Amerika memberikan kepada negara-negara berkembang fasilitas berupa GSP kemudian di bidang pengangkutan carried of good ini by sea juga ada UN convention inilah luar biasa kita bisa lihat banyak sekali produk-produk legal convention konvensi-konvensi internasional international convention yang dikeluarkan oleh UNSTAD dan juga UN Citral ini ya UN Citral ini jadi di keluarga besar PBB ya tadi ada banyak ya nah di luar PBB yang justru ini yang banyak lebih berpengaruh yaitu organisasi perdagangan dunia yang muncul dari cikal bakalnya adalah GAT ya General Agreement Clarive and Trade tahun 1947 dan kemudian dilahirkan secara resmi menjadi organisasi perdagangan dunia di tahun 1990 1995 ya nah untuk yang tadi ya organisasi non-pemerintah tadi contohnya adalah ICC ternyata juga ICC juga mengeluarkan arbitration rules juga ya nah inilah memang ada kompleksitas di bidang hukum internasional adanya yang disebut dengan multiple multiple rules ini ya artinya memang ada terjadi banyak kekomplekan ya karena banyak hukum-hukum yang saling tumpang pindih dan juga tidak jelas mana yang apa namanya yang diberlakukan sehingga di dalam hukum internasional kadang-kadang ya memerlukan choice of law ya terutama di bidang hukum yang bersifat privat choice choice of law pilihan hukum UCPDC tadi ya oke individu ya individu tadi sudah saya jelaskan perusahaan multinasional ya bank oke dan terakhir WTO oke saya kira itu lihat teman-teman ini kita kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan gimana ada yang mau didiskusikan untuk mata kuliah ini kita stop aja ya baik kalau tidak ada ya ini karena sudah jam 10 juga biar istirahat nanti teman-teman mulai lagi jam berapa sudah ini dengan Pak Abu Nawas ya jam 11 jam 11 jam 11 oke kita satu dulu lah ya setengah jam biar relax baik kalau tidak ada kita stop aja ya nanti untuk pertemuan berikutnya silahkan didiskusikan ya kalau ada yang tadi kurang jelas nanti di youtube ya kita baru sampai subjek-subjek hukum perdagangan internasional ya mungkin nanti berikutnya kita masuk ke sumber hukum perdagangan internasional ya sudah lebih apa lebih dalam lagi kita akan membahas hukum perdagangan internasional baik terima kasih kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan ya Pak Ariel ya oke kita foto dulu lah ya foto dulu lah sebelum pulang ya eh sebelum pulang sebelum selesai ini biar kelihatan ini biar tambah ya kenal gitu ya Pak Yudi ya lagi di mana nih saya lagi nganter anak ke sekolah nih Pak Pak Julius oke yang bisa aja yang bisa ya gak maksa juga oke kita screen ya biar jadi kenang-kenangan saya hukum dagang internasional oke terima kasih Assalamualaikum Wr Wb selamat sore eh selamat sore terima kasih Pak terima kasih Pak selamat pagi selamat pagi absen jangan lupa ya oke oke selamat pagi selamat pagi